Selamat datang di podcast IKK Practicum ketiga, ada saya Angel, ada saya Rere, dan ada saya Noni. Oke, pada podcast kali ini kita bakal bahas nih metode deteksi ovulasi yang lainnya. Jadi ada beberapa hewan yang untuk metode estrusnya itu sangat panjang, sehingga kita butuh bantuan untuk mendeteksi si ovulasi tersebut. Nah, untuk kesempatan ini, podcast kita itu bakal bahas tiga bahasa utama yang ditujukan untuk gimana sih caranya untuk metode deteksi ovulasi tersebut. Kayak mungkin bisa dijelaskan aja langsung sama Angel. Jadi kita bakal bahas tiga nih, cara deteksi ovulasi. Tapi pertama-tama aku bakal bahas satu dulu, yaitu mukus impedans. Dari katanya, mukus ini artinya lendir yang asalnya dari membran mukosa, sementara impedans itu sebenarnya adalah ukuran hambatan listrik atau resistensi listrik. Jadi mukus impedans ini merupakan teknik yang mengukur perubahan hambatan listrik dari si mukus. Nah, mukus yang bakal kita deteksi perubahannya ini, itu tentunya mukus dari pulvasi hewan itu ya yang mau kita periksa. Nah, buat mengukur hambatan listrik ya, kita butuh impedance meter atau bisa juga pakai alat lain yang lebih spesifik buat deteksi ovulasi. Ada namanya Draminsky Ovulation Detector. Gimana sih bentuknya alat-alat ini? Jadi, impedance meter dan Draminsky Ovulation Detector ini, bentuknya itu ada prop-nya. Dia prop-nya ini yang bakal dimasukkan ke vagina hewan dan bakal bersentuhan langsung sama si mukusnya. Sama ada alat ukurnya yang bakal mengukur hambatan listrik dari si mukus yang dikenai si prop-nya tadi. Nah, cara pemeriksaannya, cara pemeriksaan pakai mukus impedans ini, pertama-tama kita siapin dulu hewannya. Hewannya ini dipastikan kalau bisa sudah urinasi, biar urinanya itu nggak mengganggu akurasi hasil pemeriksaan kita. Terus kita bersihkan paginanya, setelah paginanya bersih dan hewannya itu siap, barulah kita mulai mengukur. Kita masukkan prop-nya dari pagina menuju ke pangkal cervix, kita arahkan ke dorsalnya. Jadi, biar lebih akurat, kita harus meletakkan si prop-nya ini lebih dalam gitu lah, nggak cuma di pinggiran di vulva-nya doang. Jadi, agak di pangkal cervix-nya. Jadi, kalau misalnya si prop-nya sudah kena sama si mukus yang ada di pangkal cervix, nanti bakal muncul hasil pengukuran hambatan listriknya ini. Nah, kalau misalnya di Draminsky Ovulation Detector, apabila hewannya ini bunting, nanti bakal muncul tuh suara sama cahaya hijau yang bakal kedip-kedip cepat banget, itu artinya si hewan itu lagi bunting atau dalam keadaan bunting. Nah, kalau misalnya kita pakai impedance meter, nanti kita bisa lihat hasil pengukurannya itu dari alat ukurnya itu. Nanti kita bandingkan dengan fase yang tidak estrus dan fase estrus. Dia ini masuk ke dalam tahap mana. Nah, kalau umumnya, hasil pemeriksaan pakai impedance meter ini, pada fase estrus, nilai hambatan listrik mukusnya itu jatuh atau lebih rendah dibandingkan pada saat hewan itu tidak estrus. Kalau misalnya kita bandingkan antara kambing, babi, sama sapi, hasil pengukuran mukus pas estrus ini, hambatan listrik yang paling rendah itu ada di sapi. Baru kemudian kambing, baru kemudian yang terakhir babi. Jadi, gitu sih sebenarnya cara pemeriksaan mukus impedance. Pemeriksaan ini gampang, cuma pakai alat doang. Kita cuma membandingkan hasilnya doang. Tapi, alat-alat yang digunakan ini cukup mahal gitu sih. Mahal banget malah. Tapi, selain ini, ada cara lain juga yang bisa kita pakai buat deteksi okulasi. Ada cara yang lebih terjangkau lah ya, kalau misalnya kita punya mikroskop. Cara selanjutnya nih ada vaginal smersitology. Nah, gimana tuh, Re, caranya? Nah, iya, terima kasih Angel. Sebelumnya Angel, boleh nih kalau mau minum nih. Tadi udah batuk-batuk ya. Udah seru-sertunya udah aus, udah kering tenggorokannya. Nah, vaginal smersitological, atau sering juga disebut dengan swab vagina. Nah, swab vagina ini itu sebenarnya emang cukup murah. Terjangkau lah ya. Kalau kalian punya mikroskopnya nih. Karena emang ini harga mikroskopnya. Nah, gimana sih caranya atau apa sih metode tersebut? Nah, metode tersebut adalah merupakan metode yang berfungsi untuk memperlihat perubahan sel yang terdapat di mukosa vagina dalam satu siklus eklus. Dalam satu siklus eklus. Nah, metode ini bisa digunakan di anjing, di kambing, di kucing, atau hewan-hewan lainnya. Nah, metode ini juga sudah dilakukan penelitian oleh OE et al. 2019. Jadi, keakurasian dari metode ini itu mencapai 90%. Jadi, ya cukup akurat lah kalau kita buat coba dan cukup terjangkau juga. Cukup mudah juga nih, Kak. Caranya ini cukup mudah juga nih. Jadi, alat-alat dan bahan yang digunakan itu cukup cotton swab, terus ada salin, terus ada gas objek, terus ada pewarna. Pewarna yang digunakan itu biasanya adalah gemsa dan elsin. Yang paling penting itu harus ada hewan yang mau dideteksi. Kalau nggak di hewannya, kita nggak bisa. Misalnya, mikroskop. Jadi, gimana alur dari metode ini? Pertama itu kita lakukan itu dengan aseptis. Jadi, selain alat-alat tersebut yang tadi sudah saya sebutkan, si operatornya ini harus menggunakan sarung tangan untuk mengurangi kontaminan. Terus sebelumnya, si pulpa, daerah pulpanya ini dibersihkan dulu. Dari kotoran-kotoran, entah dari kencing atau dari lantaran dan sebagainya, darah, kita harus dibersihkan dulu. Karena kita bakal berhubungan dengan dunia dalam nih. Kan fatal ya, kalau misalkan nanti tidak aseptis, tahu-tahu nanti terjadi infeksi bakteri atau kontaminan, kan fatal tuh. Jadi sakit hewannya. Kan tadinya kita mau deteksi estrus, malah jadi nimbul yang penyakit. Udah, setelah itu, kita siapkan cotton shape-nya. Kita buka nih dari bungkusnya. Kita masukkannya tuh kayak rada ke atas gitu loh, ke dorsal vagina gitu. Biar kita kagak kejebak nih sama golongan-golongan manjah yang ada di vagina, kayak di vertikulum suburetralis. Terus kita masukkan, itu kira-kira di antara vagina dan cervix. Kita harusnya di cervix, karena emang si cotton shape-nya ini tuh nggak terlalu panjang. Nah, cotton shape-nya ini, kalau yang belum tahu, kalau kalian yang udah pernah swab antigen COVID, yang dihidung, ditusuk-tusuk, nah itu sama. Nah, itu kurang lebih kayak gitulah alatnya. Udah, kan? Nah, habis itu kita lakukan perputaran, beberapa perputaran, untuk menghasilkan, atau untuk menyentuh bungkus-mungkus atau vagina, jadi nanti lendir atau bungkusnya itu bisa terdeteksi banyak, yang kita dapetin. Setelah itu kita cabut, kita ulas di atas gas objek. Setelah kita ulas, kita cek angin-anginin dulu, biar dia tidak gerah, biar dia nempel gitu lah ya. Terus, habis itu proses warnaannya nih, proses warnaannya cukup mudah, cukup sederhana, kita perlu menggunakan perwarnaan Jameson dan Elsie yang tadi sudah saya sebutkan, terus dicelupkan, kalau di, tadi saya sempat nonton di Youtube, jadi itu dicelupannya itu kayak 10 kali gitu loh, tapi dalam satu detik-satu detik. Setelah diperlakukan perwarnaan, Elsie dan Jameson, terus kita bilas dengan Larry Kerala atau Alphardes, tapi kayak sedikit-sedikit, pelan-pelan, pakai perasaan, tapi jangan daftar. Terus kalau kita kencang, oh, udah habis semua deh. Udah nggak ada yang bisa diteteksi lagi. Setelah udah dibilas, kita lakukan penelitiannya di bawah muka skor. Nah, penelitian ini kita untuk melihat sel apa aja sih, kira-kira jadi indikator gitu ya, menandakan estrus, proestrus atau diestrusnya. Ini kita menggunakan, kita indikatornya adalah sel-sel pradasal, intermediate, dan keratinisasi. Tapi yang jadi masalahnya adalah ketika saya belum terlalu paham membedakan fase estrus itu yang paling beda selnya apa aja, terus diestrus, proestrus. Karena itu, pas kemarin saya ngisi klis, biasanya mungkin ada daging sih sebenarnya. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan kepada saya, detailnya kayak gimana, tanda-tanda kecil kirinya, sel apa aja yang lebih dominan ketika fase estrus, fase diestrus, fase proestrus. Ya, tolong banget ini, Ma, jelasin kepada saya. Oke, mungkin aku bisa bantu jelasin sih ya, tapi nggak penginyak sih, kayak intinya-intinya aja gitu ya, dari fase, set fase gitu ya. Jadi itu namanya, ada namanya pola sitologi, selama satu situ. Jadi ada empat kan, ada empat fase dari anestrus, proestrus, kemudian estrus, dan diestrus. Nah, untuk si anestrus sendiri, itu biasanya ciri-cirinya itu ada, selnya itu ada 90% itu, dia menengah gitu ya. Terus, selnya kecil juga, selnya kecil, terus ada sel parabasarnya, terus sekitar 10% lah ya. Terus ada intinya, intinya juga kecil gitu, dan agak sedikit pecah ya, sekitar 10% lah gitu. Kalau misalnya si proestrus, dia itu intinya, apa ya, sel, ada sel keratinnya, sekitar 10%, terus ada sel perantara sebesar, sel perantara besar, ada 70%-an, sekitar gitu ya. Sama ada, paling penting itu ada sel RBC-nya. Jadi teman-teman, kalau misalnya nemu, ada sel RBC-nya, itu berarti indikasi bahwa sel tersebut, udah masuk ke proestrus. Nah, kalau misalnya siklus estrus dan di estrus itu bedanya kayak gimana gitu ya. Kalau misalnya siklus estrus sendiri, itu biasanya sekitar 50%-nya itu udah sel keratin gitu ya. Tidak betul keratin. Kalau misalnya si di estrus, itu keratinnya itu sekitar 40%, atau dia itu banyak netrofil yang udah, ini ya, udah dewasa gitu, terus dia juga ada sel perantara besar-nya itu sekitar 60%. Mungkin itu sih ya, kalau misalnya perbedaan gitu ya, yang lebih signifikan gitu untuk mencirikan fase-fase tersebut. Nah, terus mungkin mau sekalian aja kali ya, buat bahas metode selanjutnya. Nah, metode selanjutnya itu ada metode si Ferning Test. Nah, kenapa kita pakai Ferning Test? Jadi metode ini itu, dia mengacu pada visualisasi kayak bentuknya itu seperti kristal, tapi kristalnya itu bentuknya kayak pakis atau cemara. Itu indikatornya. Dan, dia itu bisa gunain saliva, saliva ya, lendir saliva, atau juga bisa pakai lendir si cervix. Nah, kalau misalnya hewan. Nah, caranya kayak gimana? Caranya itu kalau misalnya kita pakai perbandingan manusia, nah, kita buka ujung kutubnya, kita buka, kemudian dioleskan tuh air libur pertama di pagi hari pada lensa mikroskop. Jangan sampai kebalik ya, kalau misalnya sampai kebalik, itu bakal gak terlihatan gitu. Interpretasinya kayak gimana? Terus kita tunggu dulu nih, sekitar lima menit sampai kering. Nah, kalau misalnya udah kering, baru kita pasang lagi tuh si lensanya tersebut ke dalam bodi mikroskopnya tersebut. Nah, kemudian baru kita lihat nih, kita lihat interpretasinya kayak gimana dengan cara ditekan tuh lampu yang ada di belakangnya dan di-zoom untuk memfokuskan si ininya ya, objeknya yang mau kita lihat. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya tuh ada tiga, ada yang non-fertil, kemudian ada yang transisional, sama ada yang vertil. Kalau yang non-fertil itu, dia gak ada sama sekali kristal bentuknya si kayak pakis gitu. Tapi kalau misalnya yang transisional, namanya juga transisional ya, berarti sekitar 50% lah ada ya, dikit-dikit gitu ya, untuk kristal yang kayak pakisnya gitu. Dan yang terakhir itu, dalam bentuk si vertil. Nah, kalau si vertil itu, dia banyak banget nih, si kristal kayak pakisnya kayak gini. Jadi, dia mendominasi. Nah, itu indikasinya bahwa si pernitas itu positif. Terus, ada lagi nih, kasus yang khusus ya, khusus buat anjing gitu ya, karena pas ekstresnya lebih panjang, itu sekitar berapa ya, 7-9 hari gitu ya. Jadi, OOCT-nya tuh bakal diopulasikan belum matang. Jadi, kita harus butuh 2-3 hari dulu, ditunggu ya, ditunggu, supaya kita bisa melakukan IB gitu. Nah, terus, mungkin itu aja sih ya, kalau misalnya penjelasan dari burning test ini, dari aku. Dan terus juga nih, apa ya, ada 2 masalahnya tuh, ada bentuk-bentuk kristalnya itu, dari mukus pada es, terus itu menunjukkan adanya NACL, alias garam di mukusannya. gitu. Wow, ada garam, oh, pantesan nih. Saya sering denger nih, kalau saya masak ke asinan, atau ibu saya masak ke asinan, tuh banyak yang bilang kayak gini, ih mau kawin nih ya, masaknya kok asin, iya gak sih? Banyak tuh kayak gitu, kalau misalnya mau masaknya ke asinan, pasti kayak gitu deh. Mungkin ada hubungannya kali ya, emang lagi fase es terus nih, mungkin nih ya, jadi masakannya tuh rada asin gitu, rada kayak pengen asin-asin aja maunya, bisa sih Re, bisa sih, tapi agak jauh ya kemampatan, ini lagi bahas fase es terus gitu. Mungkin Re, udah lapar kali ya, udah lapar banget Re. Oke, udah lalu kali ya? Iya, udah cukup lapar ya, dari siang, kita kuliah praktikum, oh iya tadi sempat kelupaan nih, maaf banget, punten, tadi tuh alatnya ada kelupaan satu, pakai vaginoscope, itu buat hewan-hewan yang mungkin sulit, untuk kita periksa vaginanya, bisa dipakai untuk kambing, biasanya kalau vaginoscope, tadi lupa saya, tiba-tiba. Saking laparnya ya Re, lupa. Ya udah gitu, dulu aja deh ya Re, kalau kayak gini. Berarti sekian podcast, praktikum ketiga dari IKK hari ini, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Dadah! Dadah, oh iya, selamat pagi. Nani, jangan terjaga kesehatan, karena, covid ini emang beneran ada gitu, dan di rumah saya juga ada banyak yang kenal, jadi jangan lupa, stay safe, stay health, jangan kerumunan, kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar, jangan lupa 3M-nya kalau terlalu. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.